Teman-teman, enak kan kalau kenal sama tetangga? Kita bisa minta bantuan, kalau sakit, atau bahkan pinjem charger HP. Kita juga bisa ngomong kalau ada yang bikin pusing kepala, seperti ada yang mainin musik keras-keras. Nah, di episode pertama, kita pernah bahas bahwa Indonesia ada dalam kompleks perumahan dunia. Tetangga Indonesia adalah negara-negara lain. Sama seperti kehidupan bertetangga, masing-masing pihak mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Dan salah satu jalan untuk menjembatani keperluan ini adalah dibahas antara dua pihak yang berkepentingan. Ini yang jadi prinsip hubungan bilateral. Kata bilateral diambil dari bahasa latin bi artinya dua, dan lateralis yang berarti milik sesuatu. Bilateral berarti milik dua belah pihak. Dalam konteks hubungan internasional, bilateral berarti interaksi dua negara dari politik, ekonomi, sosial budaya. Pokoknya semua hal yang menjadi perhatian dan isu bersama. Untuk negara memulai hubungan bilateral, tidak dimulai dari mata turun ke hati, tapi dari pembukaan hubungan diplomatik. Yang berarti kedua negara mengakui keberadaan negara lain. Hal ini ditandai dengan penanda tanganan komunika bersama, diikuti dengan penugasan duta besar masing-masing. Setelah saling kenal, baru mereka bisa kerjasama atau cari solusi dari masalah. Kerjasama ini dibahas dengan apa yang dinamakan mekanisme hubungan bilateral. Ini adalah wadah bagi negara untuk bertemu rutin dan saling kunjung, dari level teknis, menteri, hingga kepala negara. Hal ini seperti kamu dan teman kamu jaga hubungan dengan tetap silaturahmi, ketemu, chatting, atau video call. Dalam pertemuan, negara bisa bahas isu-isu penguatan kerjasama atau yang menjadi perhatian bersama. Yang menjadi garis depan dalam hubungan bilateral adalah perwakilan negara di luar negeri. Mereka adalah pihak pertama untuk berkomunikasi isu dan mengeksplorasi potensi kerjasama. Perwakilan akan menyampaikan ke kementerian luar negeri untuk pengambilan keputusan. Sementara, puncak dari hubungan bilateral adalah kunjungan kepala negara. Karena dalam pertemuan kepala negara, banyak kesepakatan strategis yang dibahas maupun disetujui. Jadi, kalau teman-teman dengar atau lihat ada kunjungan kepala negara ke Indonesia atau presiden kita berkunjung ke negara lain, itu berarti adalah momentum besar dalam hubungan bilateral kita. Nah, ketika kedua negara sepakat untuk menjalin kerjasama, komitmen ini dituangkan dalam bentuk tertulis yang mengikat kedua negara. Bisa berbentuk perjanjian, MOU, atau kesepakatan tertulis lainnya. Gimana dengan Indonesia? Bagi kita, prinsip dalam menjalin hubungan luar negeri kita adalah bebas dan aktif. Bebas berarti Indonesia menjalin hubungan dengan negara manapun sesuai kepentingan kita. Tidak memihak, tapi melihat dari keuntungan bersama. Sementara aktif berarti terus berkontribusi dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan sosial di dunia. Prinsip ini membuat Indonesia banyak teman lho. Karena Indonesia bertindak sebagai bridge builder atau pembangun jembatan. Kita berusaha untuk menjembatani perbedaan bagi kepentingan bersama. Indonesia saat ini memiliki hubungan diplomatik dengan 196 negara di dunia yang diwakili oleh 131 perwakilan kita di luar negeri. Hubungan pertama kita adalah dengan Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Sementara hubungan diplomatik kita yang saat ini terakhir dibuka adalah dengan Kepulauan Cook dan New Way pada 12 Juli 2019. Di Kementerian Luar Negeri terdapat dua Direktora Jenderal atau Dijen yang menangani hubungan bilateral kita. Yaitu Direktora Jenderal Amerika dan Eropa dan Direktora Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan pihak terkait di Indonesia dan di kawasannya untuk menerjemahkan hubungan baik kita ke kerjasama nyata. Contohnya, menarik investasi, jualan produk Indonesia, promosi budaya, hingga buka peluang kerja. Kalau kamu lihat ada pekerja dan mahasiswa Indonesia di luar negeri, atau ada mie instan atau kopi kita di negara lain, itu karena hubungan bilateral kita yang baik. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai hubungan bilateral. Kalau masih penasaran, bisa lihat video lain di channel ini. Episode berikutnya, kita akan mengenal lebih dekat kerjasama regional dan multilateral dan peran penting Indonesia di dalamnya. Jangan lupa follow media sosial Kemlu untuk terus ikuti Diplomasi Indonesia. Sampai jumpa, salam ini Diplomasi!